Ketika hidup terasa berat, tanganmu Tuhan selalu menopangku. Saat jalan terasa buntung, jayamu Tuhan selalu terangiku. Mujizatmu masih terjadi, setiap hari selalu terjadi. Mujizatmu masih terjadi, setiap hari selalu terjadi. Mujizatmu masih terjadi. Mujizatmu masih terjadi, setiap hari selalu terjadi. Setiap hari selalu terjadi Mujiz aku masih terjadi Setiap hari selalu terjadi Mujiz aku masih terjadi Shalom saudara yang dikasih Tuhan Kita bertemu lagi di ibadah Minggu hari ini Mari kita bersatu dalam dua Tuhan Yesus yang baik Tuhan terima kasih Tuhan Untuk semua kasih karuniamu dalam hidup kami Tuhan Atas semua rancanganmu dalam hidup kami Tuhan Kami percaya semuanya itu baik bagi kami Tuhan Yesus Kalau sebentar lagi kami ingin memuji dan meninggalkan nama-Mu Tuhan Kiranya kau hadir di tengah kami Tuhan Yesus Amin Semua baik Semua baik Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku Semua baik Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku Semua baik, sungguh teramat baik Kau jadikan hidupku berarti Semua baik, semua baik Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku Semua baik, sungguh teramat baik Semua baik, kau jadikan hidupku berarti Ku sembangkan Yesus Hanya engkau, Allah di hidupku Tidak ada yang lain, hanya kau Hanya engkau Tuhan, selamanya kau tetap alam Walau dunia, semua bergonca Tak tergoyak, kau tetap alam Ku sembangkan Yesus Hanya engkau, Allah di hidupku Tidak ada yang lain, hanya kau Hanya engkau Tuhan, selamanya kau tetap alam Walau dunia, semua bergonca Tak tergoyak, kau tetap alam Tidak ada yang lain, hanya kau Tidak ada yang lain, hanya kau Tidak ada yang lain, hanya kau tetap alam Hanya engkau Tuhan, selamanya kau tetap alam Tidak ada yang lain, hanya kau tetap alam Walau dunia, semua bergonca Tak tergoyak, kau tetap alam Tak tergoyak, kau tetap alam Aku punya Tuhan yang besar Yang tak bercanji dan sanggup mengenapi Iman ku bersepatah percaya kuasanya Ku terima sekarang kemenangan darimu Aku punya Tuhan yang besar Yang tak bercanji dan sanggup mengenapi Iman ku bersepatah percaya kuasanya Ku terima sekarang kemenangan darimu Aku punya Tuhan yang besar Yang tak bercanji dan sanggup mengenapi Iman ku bersepatah percaya kuasanya Ku terima sekarang kemenangan darimu Terima kasih Bapak kami mengucap syukur buat hari ini Terima kasih buat kebaikan dan kesetiaan Tuhan di hidup kami Kalau kami masih boleh beribadah kami tahu semuakan anugerah Tuhan Tuhan hari ini bimbing kami dengan kebenaran firmanmu Agar hidup kami semakin hari semakin berkenan Menjadi serupa dengan engkau dan di dalam perkenanan Tuhan Urapi hambamu yang tidak ada apa-apanya Urapi setiap kami Tuhan Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami berdoa kami sambut kebenaran firman Tuhan Haleluya Amin Amin Iya shalom saudara yang terkasih Saya percaya kita semua pasti hari ini dalam keadaan baik Sehat dan luar biasa Dan hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan Iya saya percaya Iya kita semua Hari-hari ini ada di dalam anugerah Tuhan Dan kalau kita masih boleh ada sampai hari ini semua Karena kemurahan Tuhan Bahkan saudara kita ya masih bisa tetap kuat berdiri semua Hanya karena benar-benar kasih karunia Dan hari-hari ini apa yang harus kita lakukan saudara Ya di masa-masa yang tentunya belum menentu sampai ke depan Ya bahkan apa yang akan terjadi kita pun masih belum tidak tahu Tetapi yang terpenting adalah kita berjaga-jaga Nah salah satu cara untuk kita berjaga-jaga Yaitu dengan kita terus membangun Misbah doa dalam kehidupan kita Ya kenapa kita harus terus berdoa kepada Tuhan saudara Hari ini ya kita akan sama-sama belajar saudara Ya mengapa kita harus dekat dengan Tuhan Mengapa kita harus membangun kehidupan doa Mengapa kita harus berseru kepada Tuhan Ya mari kita sama-sama belajar firman Tuhan Dan biarlah firman ini yang akan menguatkan kita semua Masmur 145 ayat yang 18 dan ayat yang ke-19 Ya hari ini firman Tuhan terambil dari Masmur 145 Ayat 18 sampai ayat yang ke-19 Firman Tuhan berkata begini Tuhan itu dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan Ia melakukan gendak orang-orang yang takut akan dia Dan mendengarkan teriak mereka Minta tolong dan menyelamatkan mereka Wow kalau kita baca ayat ini sangat luar biasa ya saudara Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan dia Mendengarkan teriak mereka Minta tolong dan menyelamatkan mereka Bukankah ini yang menjadi satu kerinduan kita semua saudara Kita pasti terus rindu supaya Tuhan itu dekat dengan kita Kita rindu Tuhan itu menjawab dan melakukan kehendak orang-orang yang takut akan dia Kita rindu ya Tuhan mendengarkan teriakan kita minta tolong kepadanya Nah ayat ini dengan jelas berkata Tuhan itu dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya Yang pertama saudara bagaimana supaya hubungan kita dekat dengan Tuhan Bagaimana supaya Tuhan dekat dengan kita Sekarang ini banyak orang-orang yang datang kepada saya bertanya Bu saya tuh ingin dekat dengan Tuhan Saya tuh ingin mengerti isi hati Tuhan Saya tuh ingin doa-doa saya dijawab sama Tuhan Tetapi persoalannya ya kita mau gak mendekat kepada Tuhan Jangan terus meminta Tuhan dekat dengan kita Sementara kita tidak mendekat kepadanya Karena ayat ini berkata Tuhan itu dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya Ya bagaimana supaya kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan Tentunya yang pertama mari kita membangun hubungan kita dengan Tuhan Yaitu yang pertama lewat doa saudara Doa itu adalah cara kita berseru kepada Tuhan Ayat ini berkata Tuhan dekat dengan orang yang berseru kepadanya saudara ya Jadi hari ini ya mana saudara yang kita lakukan ketika kita ada masalah Apakah kita berseru kepada Tuhan atau kita berseru kepada tetangga Atau kita berseru kepada orang tua Atau kita berseru kepada saudara ipar kita Kita berseru kepada siapapun Ya mari ketika engkau ingin melihat Tuhan dekat dengan hidupmu Yang pertama ketika engkau ada masalah persoalan Datang pada Tuhan berserulah kepada Tuhan Ya jangan coba menolong Tuhan dengan cara-cara kita Apalagi ketika kita berseru kepada orang lain Bagi para istri-istri saya mau ingatkan Ketika kita lagi ada masalah dalam rumah tangga Dengan suami dengan siapapun Jangan berseru kepada orang lain Jangan mencoba meminta pertolongan kepada orang lain Apalagi dengan menceritakan membeberkan semua persoalan di hidup kita Saudara ketika itu terjadi Maka hati-hati saudara Kita ini bisa jatuh di dalam malapetaka Ya kita ini bisa Ya bisa hancur Saya mau kasih sebuah kasus ya Sebuah contoh Ya saya pernah melayani ada seorang ibu saudara Dia Kedapatan suaminya berselingkuh ya Dan akhirnya dia terus berdoa kepada Tuhan Dan akhirnya suaminya itu bertobat Singkat cerita Suaminya bertobat dan menceritakan semua hal Yang sudah dia lakukan dengan Ya perempuan yang dia selingkuhi Ceritanya Akhirnya masalah rumah tangga mereka sudah terselesaikan Ya rumah tangganya berjalan sudah baik Bahkan suaminya sudah mulai ikut berdoa Ya tetapi Ibu ini salah di dalam satu langkah Dia berseru kepada Ya orang lain Ketika Ya Tuhan sudah memulihkan rumah tangganya Ya dia menceritakan masalah ini Ya kepada Seorang temannya Ya tentang perselingkuhan suaminya Dan akhirnya saudara Ternyata temannya itu menceritakan kepada Si perempuan yang berselingkuh dengan suaminya Lalu apa yang terjadi Perempuan tersebut melaporkan ibu ini Dengan tuduhan pencemaran nama baik Dan akhirnya persoalan mereka berkelanjutan Sampai ke polisi Sampai ke kejaksaan Mengapa ini semua terjadi Sebenarnya cuma satu penyebabnya Karena ya Dia masih berseru-seru kepada orang lain Sebenarnya kalau masalahnya sudah selesai Sudah cukup Sudah sampai disitu Tidak usah lagi diceritakan kepada orang lain Kenapa? Karena akhirnya tanpa kita sadari Ketika kita masih berseru kepada orang lain Yang ada bukan masalah kita selesai Tetapi persoalan itu semakin menjadi tambah rumit Tambah ribet Nah dalam hidup ini saudara Mari kita belajar Kalau kita ingin melihat Tuhan itu dekat dengan kita Bahkan dia menjadi penolong satu-satunya Jangan pernah berseru kepada orang lain Waktu engkau hadapi masalah Mari datang berseru pada Tuhan Dengan jelas ayat ini berkata Tuhan dekat pada setiap orang Yang berseru kepadanya Jadikan hanya Tuhan sebagai tempat kita berseru Ya mulai hari ini stop Kita berseru kepada yang lain Berseru kepada anak Berseru kepada siapa Jadikan Tuhan satu-satunya tempat Untuk kita berseru Dan menceritakan semua persoalan hidup kita Lalu disana dikatakan Pada setiap orang yang berseru kepadanya Dalam kesetiaan Nah ini saudara Bagaimana cara supaya Tuhan itu bisa dekat dengan kita Ya bukan hanya berseru ketika ada masalah Nah saya dapati kebanyakan orang hari ini Datang pada Tuhan hanya karena ada masalah Makanya tidak sedikit yang datang Tolong dong doakan supaya utang saya lunas Supaya saya sembuh Supaya saya ini Saudara mari kita sungguh-sungguh Mau berdoa hari-hari ini Tuhan kami mau datang kepadamu Di dalam kesetiaan Sehingga kita bisa berkata saudara ya Seperti pujian yang selalu saya naikkan Dan itu menjadi satu pujian Yang menjadi kesukaan saya Sekalipun Sekalipun kau tak menjawabku Sekalipun kau tak lepaskanku Namun ku akan tetap menyembahmu Takkan ku tukar dengan apapun Saya tidak akan pernah berhenti menyembah Tuhan Di dalam kesetiaan Ya bukan hanya ketika doa saya dijawab Bukan hanya ketika saya butuh jawaban Bukan hanya ketika saya ada masalah Saya mau berseru kepada Tuhan Ya di dalam kesetiaan Apapun keadaan saya Mau saya senang saya berseru pada Tuhan Mau saya tidak senang saya berseru pada Tuhan Mau saya menderita saya berseru Mau saya lagi berbahagia saya tetap berseru Mari kita menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan Tuhan itu dekat kepada orang yang berseru kepadanya di dalam kesetiaan Ya mari kita terus mau setia saudara Karena hari-hari ini mencari orang yang setia itu susah Ya udah susah mencari orang yang setia Biar kita mau tetap konsisten Di dalam segala perkara Di dalam segala keadaan hidup ini Tuhan aku mau tetap setia Aku mau berseru padamu di dalam kesetiaan Ya engkau jawab atau tidak jawab Aku mau tetap berseru Ya ada masalah atau tidak ada masalah Aku mau tetap berseru Itulah orang-orang yang akan menang di dalam iman saudara ya Lalu ayat yang ke-19 disana dikatakan Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan dia Tuhan melakukan kehendak orang-orang yang takut akan dia Ini seperti kita menggaris bawahi saudara ayat Ya Tuhan aku percaya Apapun yang aku minta dalam nama Yesus Pasti akan diberikan kepadaku Kita suka mengutip ayat itu hanya sepotong-sepotong Lalu kita jadikan itu sebagai satu alasan Untuk kita menuntut Tuhan melakukan sesuatu dalam hidup kita Ayat ini dengan jelas berkata Tuhan melakukan kehendak orang-orang yang takut akan dia Makanya masih banyak orang yang datang kepada saya berkata begini Bu saya sudah berdoa loh tapi belum dijawab Bu saya itu sudah setia loh sama Tuhan tapi belum dijawab Ya saya sudah berdoa terus saudara Tuhan saya sudah berdoa terus Tuhan Saya sudah berdoa terus meminta Tetapi buktinya sampai sekarang belum ada jawaban Ayat ini dengan jelas berkata Tuhan melakukan kehendak orang-orang yang takut akan dia Orang yang takut akan Tuhan kenapa kehendaknya dilakukan oleh Tuhan Karena orang yang takut akan Tuhan selalu berkehendak Selalu meminta sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan Kenapa? Karena dia takut akan Tuhan Ya berhentilah hanya terus meminta Mengapa saudara orang berkata saya doa saya tidak dijawab Tuhan Saya selalu berkata gini Ibu coba cek lagi Apa yang ibu minta kepada Tuhan itu Apakah itu sesuaikan tidak Tuhan Kita harus belajar dari seseorang yang sangat luar biasa di dalam Alkitab yang memberikan kita contoh dan teladan Dia adalah manusia dan dia juga adalah Tuhan yaitu Yesus Kristus Dia pernah memberikan sebuah contoh kepada kita tentang doa Dia berkata apa ketika dia adalah pergumulan yang begitu hebat Ketika Yesus ada di dalam satu tekanan yang begitu luar biasa Yang dia tahu dia akan dibunuh Di dalam sebuah penyiksaan yang begitu berat untuk dosa saudara dan saya Dagingnya itu ketakutan Dia tahu dia akan mengalami siksaan yang begitu berat Dia berdoa sampai tiga kali di taman Getsemani Dia bilang apa Bapak Kalau bisa lalukan cawan ini daripadaku Tetapi jangan kehendakku Biar kehendakmu saja yang jadi Loh Yesus itu kurang apa Dia adalah Tuhan Tetapi dia memberikan teladan kepada kita Supaya kita tidak kecewa saudara Orang yang takut akan Tuhan Doanya pasti sesuai kehendak Tuhan Dia berseru Kita boleh meminta apa saja kepada Tuhan silahkan Tetapi jangan lupa selalu perkatakan Tuhan Jangan kehendakku Melainkan kehendakmu Sehingga kita tidak kecewa dengan doa kita Kita tidak kecewa dengan Tuhan Kita tidak protes Kenapa Tuhan tidak jawab Karena kita tahu saudara Bahwa sesuatu yang dari Tuhan itu Memang mendatangkan kebaikan Lebih daripada yang kita pikirkan Saya pernah ada seorang ibu yang konseling kepada saya Dia bertanya gini Bu, salah gak ya bu Kalau saya itu berdoa sesuatu pada Tuhan Saya tanya doa apa Jadi gini bu, suami saya itu Sekarang dia punya jabatan yang cukup bagus di kantor Tapi dia lupa diri bu Dengan jabatan yang dia punya Akhirnya dia punya gaji yang cukup besar Ya ketika dia sudah diberkati Dan dia punya jabatan yang tinggi Lalu dia punya gaji yang besar Eh sekarang dia malah jauh dari Tuhan Bahkan sekarang dia sudah mulai Apa Jatuh dalam dosa Lalu Beberapa waktu yang lalu Dia berkata kepada saya Kamu doa ya Biar saya naik ke jabatan yang lebih tinggi lagi Nah dia bertanya kepada saya Ibu ini Bu, salah gak bu? Saya itu doanya sama Tuhan Gini Tuhan Cegah suami saya Kalau dia mau naik jabatan Itu hanya untuk memuaskan keinginan dagingnya Saya berdoa Tuhan Jangan Ya jangan Engkau naikkan jabatannya tahun ini Biar dia tidak usah dipromosi Tuhan Tetapi dia boleh kembali kepada engkau Daripada dia dipromosi Tapi akhirnya dia semakin jatuh dan terperosok di dalam dosa Dan benar ya Dia berkata ketika promosi itu Ibu datang di kantor Ya padahal suami saya ini dekat sekali dengan atasannya Dia tidak dipromosi Ya dan saat itu dia benar-benar ya down Dan saya juga berkata kepada dia Ya sudah lah Ya kamu berarti Tuhan belum berkendak Sekarang introspeksi diri Dia bertanya kepada saya Salah gak bu? Kalau seperti itu Ya enggak Kalau kita berdoa meminta untuk kendak Tuhan Kendak Tuhan itu apa? Suamimu bertobat dipulihkan Ya seringkali Kita itu gak tahu apa yang kita minta Ada orang-orang yang datang kepada saya Bu, kenapa doa saya belum dijawab ya? Saya minta supaya suami saya dipromosikan Supaya suami saya naik jabatan Dia Tuhan yang lebih tahu Mungkin dia belum siap untuk naik jabatan Sehingga Tuhan masih belum menjawab itu Saudara mari kita harus berani meminta sesuatu yang untuk kehendak Tuhan Ibu itu berkata kepada saya Memang bu kalau dia naik jabatan itu gajinya semakin tinggi Ya saya juga sebagai istri pasti akan menikmati uang yang banyak Tetapi bu saya melihat suami saya ketika dia mulai terus dipromosi Hidupnya makin jauh dari Tuhan Semakin duniawi Melakukan banyak dosa bu Jadi saya berdoa supaya Tuhan jangan promosikan suami saya Kita harus berani meminta sesuatu yang sesuai kehendak Tuhan Sekalipun itu kelihatannya merugikan kita secara daging Tetapi yang pasti kehendak Tuhan itu yang terbaik Dan itu membawa kita sampai pada kekekalan Saudara orang-orang yang berani Ya melangkah dan berani Berani berkata seperti itu Itu luar biasa loh saudara istrinya berdoa begitu ya Tapi Dia berkata ya itu untuk kebaikan suami saya bu Sekalipun secara daging mungkin saya tidak Tidak apa Tidak mendapat kenyamanan yang lebih Ya karena gajinya tetap disitu Tapi itu sudah cukup Bagi saya keselamatan suami saya itulah yang terpenting Jadi orang-orang yang takut akan Tuhan Itu mereka akan meminta sesuatu yang sesuai kehendak Tuhan Karena itu doanya didengar Tuhan Nah kalau kita meminta sampai hari ini mungkin Tuhan belum jawab Coba kita cek lagi saudara Apakah yang kita minta itu sesuai kehendak Tuhan Atau itu hanya kehendak kita Ya jangan sampai kita ini salah berdoa Ya firman Tuhan berkata Mungkin engkau berdoa meminta sesuatu Tetapi yang engkau minta itu Hendak engkau habiskan untuk memuaskan hawa napsumu Ya jadi Alkitab berkata firman Tuhan bilang Ya kamu salah berdoa Ternyata doa pun bisa salah Jangan anggap setelah kita berdoa Oh doa itu sudah baik semua Mari kita mulai cek sekarang poin-poin doa kita Apakah itu doa yang benar Atau itu doa yang kita minta hanya untuk memuaskan hawa napsu dan keinginan kita Itu perbedaannya sangat tipis saudara Lebih baik kita menerima sesuai yang sesuai takaran Tuhan Tetapi itu membawa pada keselamatan Daripada kita meminta sesuatu yang wow Tapi itu membawa kita pada kehancuran Tuhan yang lebih tahu Ya karena itu jadilah orang-orang yang takut akan Tuhan Orang yang takut akan Tuhan pikirannya Ya kehendaknya itu pasti lahir dari firman Tuhan Ya firman Tuhan ini berkata Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan dia Mendengarkan teriak mereka Minta tolong dan menyelamatkan mereka Kenapa saudara orang-orang yang takut akan Tuhan Doanya didengar oleh Tuhan Karena orang yang takut akan Tuhan Sudah pasti dia hidup dalam perkenanan Tuhan Ya makanya saudara di dalam Yaakobus Dikatakan doa orang yang benar itu sangat besar kuasanya Yaakobus 5 ayat yang ke-16 firman Tuhan berkata Sering kali kita hanya mengutip ayat di bawahnya Doa orang yang benar Bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya Padahal Yaakobus 5 ayat 16 ini berkata di sana Karena itu hendaklah Kamu saling mengaku dosamu Dan saling mendoakan Supaya kamu sembuh Doa orang yang benar Bila dengan yakin didoakan Sangat besar kuasanya Bagaimana kita menjadi orang yang takut Tuhan Supaya doa kita dijawab oleh Tuhan Firman ini berkata Hendaklah kamu mengaku dosamu Dosa adalah penghalang doa Dosa adalah penghambat berkat dalam hidup manusia Firman Tuhan berkata Bukan telingaku kurang tajam untuk mendengarkan teriakan dan seruanmu Bukan tanganku yang kurang panjang untuk menolong engkau Tetapi dosamu itulah yang menghambat yang baik daripadamu Saudara ya menjadi orang yang takut akan Tuhan Ya menjadi orang yang hidup dalam perkenanannya Itu sama dengan artinya Kita ini hidup di dalam kekudusan Jadi sebelum kita berdoa Pastikan dulu Bereskan semua dosa di hidup kita Agar tidak ada yang menjadi penghalang-penghalang doa Ingat saudara ya Meminta kepada Tuhan itu bukan hanya yang baik-baik terus Seringkali seperti ibu tadi yang berdoa Biar suami saya gak naik cabatan bu Yang penting dia bertobat Saya gak apa-apa bu Gak nambah uang Tetapi saya melihat suami saya diselamatkan Saudara orang yang takut akan Tuhan memiliki cara pikirnya Tuhan Mari hari ini supaya kita tidak salah berdoa Bagaimana kita menjadi orang benar Menjadi orang benar itu artinya Cara pikir kita sesuai firman Tuhan Kehendak kita sesuai firman Tuhan Tidak ada dosa yang menjadi penghalang doa-doa kita terjawab Saling mengaku dosa Ya lalu saling mendoakan supaya kamu sembuh Sembuh disini artinya apa? Sembuh secara fisik Sembuh secara jiwa Sembuh secara ya semua yang kita lakukan Kita mau disembuhkan ekonomi kita Kita mau disembuhkan tubuh kita Apa jalan keluarnya saudara? Akui dosamu Tinggalkan dosa itu Dan berbalik hanya kepada Tuhan Ya dan biarlah saudara kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh dipulihkan Tuhan Bahkan kita mau berani berkata Seperti Yesus Jangan kehendakku Biar kehendakmu Bapak Sekalipun Tuhan tidak menolong kita Sekalipun Tuhan tidak melepaskan kita dari masalah Kita berani mau berkata Aku tetap menyembah engkau dalam kesetiaan Mari kita renungkan firman ini saudara Terima kasih Tuhan Biarlah kami menjadi orang-orang yang ada dalam perkenananmu Yang memikirkan sesuatu bukan sesuai kehendak kami Tapi kehendak Tuhan Kami tahu kehendak Tuhan lah yang terbaik Bahkan ketika engkau tidak menjawab doa-doa kami Bahkan ketika engkau tidak melepaskan kami dari masalah dan persoalan kami Kami mau tetap setia berseru kepada engkau Karena engkau mendengarkan orang-orang yang setia berseru kepadamu Bapak Terima kasih Tuhan Sekalipun kau tak menjawabku Sekalipun kau tak lepaskanku Namun ku akan tetap menyembahmu Takkan ku tukar dengan apapun Bagiku hanya kau lah Tuhanku Tiada Allah lain dalam hidupku Takkan berhenti Ku akan memuji-Mu Takkan ku berhenti menyembahmu Terima kasih Bapak Kami tahu Tuhan dekat Dengan orang-orang yang berseru kepadanya Di dalam kesetiaan Kami mau setia Tuhan Apapun keadaan kami Apapun masalah persoalan kami Kami mau setia berseru Bukan hanya ketika doa kami dijawab Bahkan ketika doa kami belum dijawab Kami mau setia berseru Terima kasih buat kebenaranmu hari ini yang kau bukakan bagi kami Urapi setiap anak-anakmu yang terus setia Mencari engkau dan perkenananmu dalam kehidupan mereka Tuhan tolong apapun yang menjadi persoalan masalah mereka Kami tahu engkau memberikan kami kekuatan untuk menjalannya Bapak Terima kasih Tuhan Bentuk setiap kami menjadi serupa dengan engkau Bahkan kami terus melepaskan berkat Tuhan Untuk mereka yang hari-hari ini sedang ada di dalam Persoalan tekanan yang begitu berat Masalah ekonomi hutang-piutang Masalah rumah tangga, masalah sakit penyakit Tuhan menjadi jawaban Terus berkati bangsa Indonesia Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya Dan seluruh jajaran kabinet yang ada TNI Polri semua adalah satu kesatuan Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan Perlindunganmu sempurna Bagi Indonesia dan semua bangsa-bangsa di dunia Tidak ada kematian masal karena Corona Yang ada kesembuhan masal Bahkan kami percaya anugerahmu cukup bagi kami Tuhan Mari kita buka hati dan tangan kita untuk menerima berkat Diberkati langkah dalam kehidupanmu Diberkati rumah tanggamu Diberkati pekerjaanmu Diberkati keuanganmu Dan engkau menjadi berkat bagi banyak orang Terima lah kiranya berkat dari Allah Bapak Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus Penyertaan Allah Rohol Kudus menyertai hidupmu Mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan Katakan bersama Amen, Amen, Amen Tuhan Yesus memberkati saudara Shalom dan Happy Sunday Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!